Ya, di akhir pekan ini kita juga masih mendengar berita soal kejadian kriminal juga ya. Setelah kemarin mungkin ada kasus mutilasi dan juga pembunuhan seorang wanita di apartemen. Ini tadi malam juga ditemukan seorang pria tewas dan ini diduga tewasnya karena pengeroyokan. Jumat malam tadi warga sekitar Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat digemparkan dengan ditemukannya sesosok tubuh pria tergeletak di pinggir jalan. Pria yang sebelumnya dalam kondisi sekarat saat ditemukan warga akhirnya tewas di lokasi kejadian sebelum sempat menceritakan kejadian yang menimpanya. Awalnya warga menduga jika pria yang telah berusia separuh bayah ini adalah korban tabrak lari. Namun melihat dari kondisi wajah korban yang penuh dengan luka memar, warga menduga jika pria tanpa identitas ini merupakan korban penganiayaan. Saya bilang, tadi saya gak percaya orang gila karena dari hidung, dari bibir, kompek gini sama kepala belakang udah keluarin darah. Dan darahnya itu perkiraan mungkin sejam, habis satu jam setengahan gak? Kayak habis dikebukin tuh? Iya, itu udah berdarah-darah semuanya. Darahnya udah kayak agak kering gitu. Nah, saya kan bisa bedain darah sama tanah kan. Mungkin kata orang orang gila, tapi lah saya deketin pake flash kamera, ternyata lama-lama kok malah darah jelas ini merahnya. Seperti orang dianiaya kan? Iya, seperti itu. Guna memastikan penyebab kematian korban, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSCM untuk kepentingan otopsi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.